Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang Cara meng-input obat baru Obat baru ini obat yang sebelumnya belum ada di sistem Lalu ternyata ada obat yang harus kita masukin dengan merek yang baru Cara meng-inputnya seperti ini Ini di klik menu Bisa pilih menu D Lalu pilih obat, algas, dan bhp Atau kita langsung mengetik dari sini Obat Nah ini langsung ketemu menunya Nah dari sini Dari sini kita klik baru Klik baru akan muncul kode barang Kode barang ini otomatis menyesuaikan dengan kode barang terakhir Atau bisa Anda buat dengan kode lain terserah Asal jangan ada yang sama Nah IF ini maksudnya industri parmasi Industri parmasi ini adalah Industri parmasi yang memproduksi obat tersebut Ya seperti ini Kalau misalkan itu Belum ada di sini ditambahkan baru Misalkan PT salim parma Alamat karawang Lalu disimpan Lalu dipilih Klik Spasi Nah barang misalnya Nama obat itu Nama mereknya apa ya Misalkan Amoxcu Kandungannya Amoxicillin Amoxicillin Disini Bihar ada Ambil-ambilnya Kandungannya 500 miligram Nah ini Isi ini Kapasitas Kapasitas ini Ini Kapasitas yang ini Yang 500 tulis disini Kandungannya Kekuatan obatnya Kalau satuan besar Satuan besar ini Pada waktu kita beli Obat tersebut Satuannya apa Biasanya kan Yang satuan besar itu Seperti Box Karton Ini kita pilih Box Karena biasanya Box Nah Ya Pilih Box Isinya berapa Isinya Dalam satu box itu Ada 100 Tablet Kalau misalkan Dalam satu box Ada 30 Satuan kecilnya Berarti Tablet Jenis Ini jenisnya apa Jenis obat Oral Kategorinya apa Kategori Gener Non generik Golongan Golongannya apa Golongan Obat Obat Biasanya Yang ini Obat Keras Disini Tidak ada Ditambahin aja Obat Keras Silahkan Tanya ke Bagian Farmasi Penggolongan Penggolongan Obat Keluar Di Repress Klik Klik Spasif Misalnya Harga belinya Harga Dasar Harga Dasar Ini Adalah Harga Harga Beli Kurangi Harga Diskon Kalau Misalkan Anda Ternyata Mau Menjual Harga Obat Setelah Dikurangi Harga Diskon Kalau Misalkan Ternyata Anda Menjualnya Tidak Dikurangi Harga Diskon Ya sudah Berarti Harga Dasar Sambil Harga Beli Misalkan Harga Belinya Seribu Satu Ini Persatuan Terkecil Harga Dasarnya Sudah Diskon Misalkan 800 Disimpan Nah Oke Kenapa Saya Tidak Meng Set Harga Yang Ini Harga Ini Kita Bisa Set Secara Otomatis Di Menu Set Harga Obat Nah Anda Pakainya Pakai Yang Mana Disini Apakah Pengaturan Secara Umum Nah Yang Tadi Saya Bilang Itu Ya Umum Kalau Umum Umum Itu Semua Harga Obat Mau Obat Apapun Presentasinya Sama Nah Ini Penggunaan Harga Dasar Obat Kalau Tadi Kan Kita Sesuai Harga Kita Pake Harga Diskon Berarti Ini Pilihnya Harga Diskon Lalu Diganti Tuh Kalau Misalkan Anda Harga Dasar Sambil Harga Beli Nah Ini Pengaturan Harga Umum Seperti Ini Pengaturan Harga Perjenis Barang Ini Jenis Barang Tiap Jenis Barang Harganya Presentasinya Beda Misalkan Kalau Bok Bok Presentasinya Seperti Ini Kalau Obat Ternyata Obat Tual Presentasinya Seperti Ini Ini Berdasarkan Perjenis Ada Lagi Per Harga Jadi Tiap Obat Beda Beda Terus Misalkan Abeva Terus Amox Kuk Kalau Ada Harga Obat Oke Demikian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh